Halo teman-teman kembali channel saya Fadel Gamers Oke yes hari ini aku yaitu akan meng-tutorial kan lagi yaitu cara mendownload vfiremax di playstore ya guys Oke guys sebelum kita mulai hal lengkap baiknya kalian yaitu subscribe channel ini dan like video ini Oke makasih yang udah like dan subscribe ya guys karena subscribe dan like kalian itu sangat membantu kami Oke yes kita langsung aja ya guys ke tutorialnya langkah pertama yaitu kalian yaitu mendownload yaitu VPN Malaysia ya dan kalian tinggal ketik aja VPN Malaysia dan langsung aja kalian tinggal install aja oke dan segitulah cara pertama Oke kita langsung aja ke cara ketua kalian buka lah setelan dan kalian cari di yaitu pengguna akun tugas pengguna akun dan kalian pencet tambah akun dan kalian tinggal pencet Google ya guys dan kalian tunggu dulu oke dan kalian tunggu dulu oke langsung aja kita pencet yaitu buat akun itu ya guys pencet buat akun dan pencet untuk diri sendiri dan disini kita harus membuat nama yang namanya setelah kalian aja lah oke aku tulis vmx aja dan kita disuruh yaitu menambahkan yaitu tanggal lahir ya guys tanggal lahirnya terserah kalian lah tanggal lahir kalian ke kayak atau acak kayak aduh terserah kalian dan kalian tinggal pencet yang itu apa render itu habis itu kalian pencet pria itu ya guys dan pencet lagi berikutnya dan kalian disini pilih email yang paling atas jika kalian mau cepat ya guys dan yang paling bawah itu bisa bom buat itu email sendiri ya guys Oke langsung aja aku pilih yang atas aja res aku nggak mau lama-lama dan disini kita harus membuat sandi ya guys buatlah sandi yang sangat rumit sampai orang tidak tahu password anda aku mah aja 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 Allah soalnya aku nih nggak penting nggak penting Oke langsung aja kalian pencet yaitu berikutnya oke dan kalian langsung aja pencet berikutnya lagi dan disini kita disuruh tunggu dulu tidak terlalu lama oke dan setelah ini guys kita keluar dan kita harus menyalakan yaitu VPN Malaysia nya dulu kita menuju VPN Malaysia nya dulu kita cari dulu VPN Malaysia VPN Malaysia itu terus kalian tinggal aktifkan aja eh oke kita sebelum kalian yaitu ganti yaitu pencet kalian itu yang pencet atau bendera Kanata itu pencet dan kalian pencet Malaysia Kuala Lumpur satu Oke disini kebiasaan ada iklan ya guys soalnya nggak premium ini aplikasinya oke langsung skip aja oke dan disini kita langsung aja pencet sambungkannya guys dan kita tunggu dulu oke dan setelah itu apa VPN nya aktif kita langsung aja ke setelan lagi ya guys yaitu kita menuju yaitu hapus data aplikasi playstore kita cari mana management aplikasi dan masuk daftar aplikasi dan kita tinggal cari yaitu playstore pencet Google Playstore itu ya guys dan kalian pencet pengguna penyimpanan dan ke kalian tinggal hapus data ya oke setelah hapus data kalian langsung aja ke aplikasi playstore nya lagi ya guys eh kita ke aplikasi playstore dan kita tunggu dulu emang agak lama ya guys Oke dan kita langsung aja ganti akun yang yang kita buat tadi Oke disini kita itu tinggal tunggu dulu oke cukup lama Oke dan setelah ini kalian pencet aja terima ya guys dan disini kalian bisa pencet tidak atau saya saya iya saya perset 7 aku pencet setuju aja dan kalian tinggal cari aja yaitu vfiremax ketika aja vfiremax pasti ketemu ya guys eh salah sana sorry sorry salah ketemu vfiremax oke dan ini langsung ketemu ya guys oke setelah itu kalian tinggal download aja 100% berhasil ya guys oke disini kita tinggal install aja dan kalian tinggal tunggu dulu oh iya guys aku beri secara ya guys biar downloadnya lebih cepat ya bisa dibatah ini secara nya adalah kalian matikan VPN nya VPN Malaysia nya kalian buka VPN Malaysia yang tadi itu dan kalian non aktifkan itu VPN nya seperti ini ya guys Oke kita itu pencet yang itu apa kotak merah itu dan itu sudah down aktifkan oke dan disini kita pasti cepat ini dulu kecepatan kota yang itu pakai VPN bukan cepat guys kalau tambah VPN lebih cepat oke oke dan disini kita tinggal tunggu tunggu aja guys minimal lima menitan ini kita HPnya tinggal aja ngopi dulu ya guys ngopi ngopi oke guys disini kita sudah mendownloadnya dan sebelum kalian buka aplikasi vfiremax nya dulu aku sarani dulu ya itu untuk menyalakan VPN nya lagi ya guys karena nanti itu buat login doang ya guys oke kita nyalakan VPN nya dulu kita cari VPN Malaysia lagi dan kalian buka seperti tadi ya guys ket kalian harus pakai kuala lumpur 1 disini kita langsung aja sambungkan yang kotak biru lagi ya guys oke kita tunggu setelah kita sambungkan dan kita langsung aja buka aplikasi vfiremax oke kita tunggu dulu oke kita tunggu biarkan masuk oke kalian pencet konfirmasi pencet izinkan 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 oke dan kita tunggu dulu oke setelah itu guys kalian tinggal masukkan akun kita yang tadi itu ya guys yang akun kita buat tadi tuh dan disini langsung bisa ini guys 100% bisa kita main vfiremax apakah bisa ya bisa oke 100% bisa dan kalian langsung aja pencet yang veteran bagi yang sudah pro yang beginner itu bagi yang noob noob masih belajar itu ya guys oke aku langsung aja veteran dan disini kita tunggu aja oke kita langsung aja keluar ya guys soalnya kita ini nggak perlu latihannya guys nanti aku apa namanya liatin vfiremax nya nanti di next video ya guys oke 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 aku kasih nama vfiremax ini guys oke guys sampai sini dulu dan makasih yang udah nonton jangan lupa like komen dan subrek ya guys oke makasih ya guys oke dadah i love everything fire spreading all around my room my words so bright it's hard to breathe but that's alright hush 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 hush